Terima kasih Pak CDIU Sebali bersama saya, Fitri Asinta. Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster menggelar tetap muka dengan ratusan general manager perusahaan akomodasi pariwisata Sebali di Gedung Sir Arnawe, Taman Budaya dan Pasar kemarin. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat regulasi prioritas guna membangun industri pariwisata di Bali berdasarkan visi nangun Satkerti Loka Bali. Gubernur Bali Wayan Koster bertemu dengan para pelaku pariwisata Sebali di Gedung Sir Arnawe, Taman Budaya dan Pasar. Pertemuan digelar untuk menyamakan dan menyatukan persepsi sehingga dapat menciptakan iklim pariwisata yang harmonis di tengah mulai menggeliatnya aktivitas pariwisata di Bali. Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Cokordo Oka Arta Ardana Sukawati, Wampok Ahli Bidang Pembangunan Pariwisata, Asosiasi Pariwisata, serta 400 general manager hotel di berbagai wilayah di Bali. Dalam pidato sambutannya, Gubernur Wayan Koster memberi arahan kepada pelaku pariwisata agar aktivitas kepariwisataan tetap bisa dilaksanakan secara harmonis terhadap alam, manusia, dan budaya Bali. Selain itu pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Bali harus dimaknai secara positif dan menjadi momentum untuk mempercepat terwujudnya Bali era baru. Maka Bali harus survive dari kekayaan yang dimiliki ini, harus survive, berkembang secara berkelanjutan dari potensi yang dimiliki. Maka budaya saya jadikan sebagai hulu pembangunan, sebagai mainstream pembangunan, dari hulu sampai hilir. Budaya dijadikan sebagai sumber nilai-nilai kehidupan. Pariwisata berbasis budaya tertuang dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui berbagai regulasi yang tertuang dalam Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Pariwisata Budaya Bali, Pergup No. 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, Pergup No. 80 Tahun 2018 tentang Penggunaan Huruf Aksara Bali pada Fasilitas Pariwisata, dan Pergup No. 79 Tahun 2018 serta Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Busana Adat Bali dan Berbahan Kain Endak Bali. Selain itu, hotel dan akomodasi pariwisata juga wajib memanfaatkan produk pertanian, perikanan, dan industri Bali yang tertuang dalam Pergup No. 99 Tahun 2018. Lalu kebijakan dan arahan ini dipastikan akan memperkuat identitas budaya Bali di hadapan masyarakat internasional, serta meningkatkan citra pariwisata Pulau Dewata di mata dunia. Dari Denpasar Agus, Sugiyana, INews, melaporkan.